Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya bisa menyiapkan teman-teman siapa yang bergabung Nanti akan ditampakkan di layar Saya bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman sekalian Sebelum kita memulai takdir Insya Allah Baik Saya sapa dulu teman-teman Assalamualaikum Baik Sebentar, sebentar Sudah? Sudah tergabung kita? Sudah Baik Baik, di cek dulu ya Kalau sudah siap Kita sama-sama bertakbir Jadi teknisnya Teman-teman sekalian Nanti saya akan coba bimbing Untuk bertakbir Teman-teman bisa mengikuti Setelah itu kita berinteraksi Anda boleh bertanya hal-hal yang ringan Kemudian juga Atau saya yang menyapa Sehingga suasana kita selama 30 hari Di aku suka Ya terasa lebih akrab Dan insya Allah Kita dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dunia Ataupun di akhirat kelak nanti Insya Allah Baik, Assalamualaikum Ada yang mau bisa menjawab dulu salam saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, Alhamdulillah Boleh dapat info Dari mana saja Teman-teman Terima kasih telah menjawab dulu salam teman-teman bisa fokus saya terima bimbing sekali sudah siap? baik, mbak Amet disini mbak Amet kita siap ya, kamu siap? lihat dulu baiklah kamu sama mbak Amet baik, kita mulai bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar, 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 Allahu akbar, Allahu akbar Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Terima kasih. Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illa Allah, Allah Akbar, Allah Akbar wa lillahi alhamdulillah. Baik, sekarang saya ingin menyapa satu di antara anda. Siapa teman-teman yang mau bertakbir, mimpin, kemudian kita sama-sama ikuti? Boleh, siapa yang ingin mengajukan? Satu orang dulu, angkat tangan atau mengusulkan? Baik, usulkan dulu satu orang, siapa? Baik, boleh saya sapa satu orang dulu? Boleh, sekarang kita usulkan dulu angkat tangannya. Nanti kami tunjuk, silahkan bertakbir kita mengikuti. Baik, bisa terhubung. Baik, Kamil mundur sini. Sama-sama kita ikuti. Dikati ikuti sama-sama. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illa Allah, Allah Akbar, Allah Akbar wa lillahi alhamdulillah. Baik, jeda sebentar teman-teman sekalian, supaya kita tertip. Tolong di unmute dulu semua. Mbak Amil, Kak Amil, Buya interaksi dulu ya. Ngobrol dulu sama teman-teman. Kakak sama Mbak Amil boleh tunggu di sana ya. Bintar. Ayo, come on. Ya, Bismillah. Baik, Assalamualaikum. Baik. Ya, silahkan disambungkan lagi. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku berbahagia kita di malam Idul Fitri, malam Satu Syawal. Bisa diperjumpakan oleh Allah SWT dalam nuansa langsung. Ya, bersama juga dari kru Aku Suka. Tadi telah bersama kita ada Adinda Muhammad Hamilul Quran dan Amelia Habibatul Mustafa. Keduanya putra dan putri saya. Ya, begini kami apa adanya. Kalau saya sudah bersama mereka, saya harus menjadi anak-anak. Sehingga sampai dengan dunia putra-putri kita. Baik, saya sangat merindukan bisa berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Saat kemarin kita selama Ramadan, Kultum di Aku Suka dan saya sempat juga disampaikan pantauan dari masukan kawan-kawan yang kita ingin zoom, kemudian ingin berinteraksi. Maka mudah-mudahan malam ini adalah nuansa ukhwa yang diriduai oleh Allah SWT juga sebagai wasilah penerimaan ibadah puasa kita dihadapan Allah SWT. Baik, untuk itu saya mohon izin kita coba membuat tata tertib dulu. Supaya tertib kegiatan kita di malam hari ini. Jadi teman-teman dianyut dulu seluruhnya. Baik, setelah itu nanti kita akan bagi kepada dua sesi. Pertama, saya bertakbir. Kemudian teman-teman ikuti. Dan mohon izin diingat baik-baik bahwa takbir yang kita ucapkan seyogianya diikuti dengan perasaan hati kita. Sebagai syukur kita kepada Allah SWT bahwa kita telah menuntaskan ibadah suyam. Kemudian setelah itu kita akan berhenti. Saya berikan isyarat. Dan dari isyarat itu kita akan ambil jeda 10-15 menit berinteraksi. Di sesi yang kedua. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan. Tapi tidak semua teman-teman langsung harus mengaktifkan mic-nya. Cukup Anda angkat. Nanti di admin saya, admin kita di sini akan memperbesar. Ya, men-zoom Anda. Lalu saya beri kesempatan dan Anda nanti bisa menyampaikan. Ya, sekitar 1-2 menit dan bergantian dengan yang lain. Bisa disepakati insya Allah ya. Baik, sudah siap kita mulai bertakbir. Sekarang Anda boleh hadirkan di keluarganya dengan teman-teman. Dan kami juga di sini dengan kru. Nanti di akhir kita insya Allah akan berkenalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. La ilahe illa Allah, Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. La ilahe illa Allah, Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, wa lillahi lhamd. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, kbira. Walhamdulillah, kathira. Wa subhanallah, bukhata-wakasila. La ilahe illa Allah, wa Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, wa lillahi lhamd. Allah-u-akbar, Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. La ilahe illa Allah, wa Allah-u-akbar. Allah-u-akbar, wa lillahi lhamd. Baik, kita cukupkan sejenak. Kita jeda sebentar untuk berinteraksi. Mbak Amil di sini? Mau duduk sama punya atau mau tunggu? Kita ngobrol dulu dengan teman-teman di sana. Kamil mau gabung di sini atau di situ? Tunggu, baik. Mbak di sini ya, kita sapa dulu ya. Teman-teman di sana, lihat di sana. Cantiknya mana? Sapa, salamu'alaikum dulu. Salamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Silahkan di sini. Mbak mau di sana, nanti ke sana ya. Sama kakak atau di sini boleh. Boleh bebas, mau tiduran, ini boleh. Bebas. Baik, teman-teman. Kita coba interaksi sebentar. Di antara kita semua berjumpa, Alhamdulillah, pada malam hari ini. Siapa yang ingin kita bertaharuf dulu? Boleh angkat tangan dulu. Baik, silahkan. Mas Admin, dinaikkan. Siapa? Dinaikkan siapa? Baik, siapa namanya, Mas Admin? Mas Erlan, silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. 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 Dari mana, Mas Erlan? Dari Bintaro? Baik, Masya Allah. Wah, itu siapa namanya itu yang di tengah? Ade, pakai peci putih. Baik, yang lain kita offkan dulu, Mas. Yang lain di mute dulu. Untuk Mas Erlan aja. Ade, siapa namanya? Baik, Masya Allah. Sudah hafal surat apa? Al-Rahman. Baik, Masya Allah. Boleh Ustaz dengar dua atau tiga ayat saja? Boleh? Papir saya boleh minta ilpon. Ah, baik, Masya Allah. Baik. Yang di sampingnya siapa? Baik, yang di sampingnya pakai kerudung siapa? Ade. 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 Oke, baik. Mas Erlan dan Ade. Nanti insya Allah. Anda dapat paket spesial, khusus. Nanti kami kirimkan. Silahkan nanti dikirimkan alamatnya ya. Baik. Oke. Tolong disampaikan via email. Nanti alamatnya di mana. Nah, nanti insya Allah kita akan kirimkan paket khusus dari Aku Suka untuk ada yang telah baca surat tadi ya. Baik. Ada yang lainnya? Saya bisa sapa cepat? Boleh teman-teman angkat tangannya? Kita coba hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat tangan dulu? Boleh angkat tangan? Dengan siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Rifandi. Silahkan. Agung dari Suka Bumi. Baik. Hubur dunia. Baik. Masya Allah. Mas Agung bagaimana di Suka Bumi? Lancar? Bagaimana Ustaz? Di Suka Bumi bagaimana? Lancar? Alhamdulillah masih aman Ustaz. Masih aman. Bersih. Sekolah anak-anak rumah. Iya Alhamdulillah. Ditarik ke rumah ya. Ditarik ke rumah sehingga suasananya masih terasa suasana belajar insya Allah. Baik. Baik. Mas Agung? Baik. Mas Agung apa aktivitasnya? Saya belajar di Mas Agung. Oh baik. Mengajar apa? Mengajar apa Mas Agung? Bahasa Inggris. Ah, Bahasa Inggris. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ini luar biasa ya. It's honor for me to be here in front of you. In this occasion. Look, it's time. Yeah, iya. Yeah, iya. Most welcome for you. For all of you and your family. We are very happy to see you in this facilities of Zoom. Baik, insya Allah nanti lain waktu kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Baik, Mas Agung. Boleh dikirimkan nama, alamat, dan nomor handphone ke staff kami di Aku Suka. Baik, lewat email, karena lewat post lama ya sekarang. Baik. Terima kasih Mas Agung. Kita sapa dulu yang lain ya. Baik. Yang lain boleh angkat tangannya, supaya kita bisa diskusi. Masya Allah. Tolong tunjuk satu. Mbak Amil, duduk sini. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini kayaknya saya kenal ini. Ini Zidane ya? Zidane, apa kabar? Assalamualaikum. Zidane sudah berapa juz? Ada berapa? 31. 31 kebanyakan, Zidane. Baik, semangat. Tetap semangat menghapal Quran ya. Ya, sir. Baik. Amin, insya Allah. Itu sama siapa di samping? Ada di mana saya, sir. Nyafis. Baik. Puasa nggak batal kan? Nggak, insya Allah ya. Baik, tetap semangat Zidane ya. Baik. Zidane juga nanti kita sudah bisa kenal. Kirimkan nanti alamatnya. Nanti terhubung dengan staff di Aku Suka ya. Insya Allah. Baik, boleh siapa lagi yang bisa angkat tangan, teman-teman? Baik, salam. Nah, itu yang di tengah. Silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Rizky Pratama. Silakan. Waalaikumsalam. 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 Kita dari Pangandaran, kerja di Papua. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini langsung dari Papua atau di Pangandaran Ciamis? Ini di Papua. Di Papua. Masya Allah. Bagaimana kondisi di Papua? Baik. Bisa takbiran di sana? Baik. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Tetap istiqomah ya. Apa yang bisa saya bantu? Amin. Siapa namanya? Azad al-Hafidh. Baik. Mudah-mudahan insya Allah ya. Diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Halo adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Azad. Baik, Assalamualaikum. Baik. Saya nanti ada hadiah untuk Azad. Tolong nanti dikirimkan namanya via email ya. Dan nomor kontak supaya kita bisa hubungi kembali. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Ada yang lain satu lagi sementara? Boleh ditunjuk, silakan. Mas ditentukan siapa? Assalamualaikum. Pak, Ibu dengan siapa? Mas Pati dengan siapa? Ya, halo. Assalamualaikum dengan siapa? Pak Puji Utomo. Pak Puji Utomo. Oke, tidak terhubung? Tidak terhubung? Ganti yang lain. Mas Paun. Di Kalimantan? Masya Allah. Baik. Bagaimana di Kalimantan? Lancar takdirnya? Baik, 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 baik. Ini Kalimantan mana? Kalimantan timur? Selatan? Tengah? Selatan. Baik, baik. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Baik-baik saja. Dan tetap semangat insya Allah untuk meningkatkan awal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Masa. Baik, terima kasih untuk yang di Kalimantan. Mohon nanti terhubung dengan staff kami untuk dikirimkan alamatnya. Baik, bisa digantian kita dengan yang lain? Mas tolong semua di-amnude dulu. Nanti baru ditunjuk supaya nggak semua bicara. Baik, silakan angkat tangannya. Kita tunjuk. Terakhir. Silakan, Mas. Ya, itu yang dengan kotanya. Siapa? Assalamualaikum. Muhammad Abdullah. Dengan siapa itu? Ini dengan Kaila. Ini dengan Hussein. Masya Allah. Kaila, Hussein. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Hussein sudah hafal berapa Juz? Surat apa? Apa-surat apa? Apa-surat apa? Al-ikhlas, Masya Allah. Boleh Ustaz dengar? Baik. Cool. Allah Hussein. Baik. Baik. Al-am-yalin. Wa-lam-ya-kullahu. Masya Allah. Baik. Nanti Ustaz kirim hadiah ya. Buat Hussein sama Kaila ya. Baik. Nanti tolong dikirimkan nama, alamat, ya. Dan nomor telpon yang bisa dihubungi ke staff kami ya. Baik. Terakhir satu lagi. Mas. Yang paling jauh boleh angkat tangannya, yang paling jauh dari mana? Kalau Nosa dekat itu, dekat sini. Yang paling jauh. Baik. Boleh Mas? Ada dari Akhwat. Jepang. Malang. Ada yang lebih jauh dari Malang? Dari luar negeri dari mana terhubung? Malang. Malang, luar negeri? Saya dari Bekasi, Ustaz. Oh, dari Bekasi. Oh, jauh banget itu. Baik. Dari Malang, Ustaz. Dari Malang? Baik. Silahkan yang dari Malang siapa? Itu dan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak, tidak. Baik. Masya Allah. Cahaya Lautan. Amin. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Izzakallah khair. Baik. Antum, apa aktivitasnya? Saya lagi di Malang. Aktivitasnya apa? Programmer, Ustaz. Programmer. Antum, lagi bikin apa? Apa? Buat aplikasi, Ustaz. Buat atendensi. Aplikasi. Aplikasi online. Oh, baik. Masya Allah. Sudah banyak yang buat aplikasi dunia. Antum cari aplikasi akhirat ya. Punya nilai dunia, tapi juga punya tabungan pahala. Ya, supaya punya nilai sisi Allah SWT. Siap insya Allah, Mas? Baik ya. Amin. Nanti kalau kita ada waktu, bisa kerjasama, bikin aplikasi sholat ya. Aplikasi umroh. Nah, itu akan lebih bermanfaat. Baik. Terima kasih. Mas ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Silahkan nanti kirimkan alamatnya ya. Untuk staff kami. Baik. Mbak-mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Terakhir dari akhwat. Silahkan. Waalaikumsalam. Boleh saya dengar suaranya. Siapa? Mas? Ya, Mbak Neti. Assalamualaikum. Maaf saya tidak melihat ke kamera. Dari mana? Dari mana? Daerah Garut, Pak Ustaz. Oh, Garut. Kota Dodol. Baik. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Bagaimana di Garut? Garutnya di mana? Garutnya di mana? Malangbong, Pak Ustaz. Oh, Malangbong. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah di sana. Baik, salam untuk semua masyarakat di sana. Semoga semuanya insya Allah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Baik, maaf untuk akhwat. Saya tidak menatap ke kamera. Tapi sudah masuk datanya. Silahkan disampaikan datanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kirimkan satu paket hadiah ke sana. Baik, kembali ke umum lagi. Baik, teman-teman sekalian kita bertakbir dulu ya. Supaya kita bisa ada semangat lagi. Setelah itu kita tutup dengan bagian terakhir ya. Untuk berdoa bersama-sama. Siap semuanya? Baik. Allah-u akbar, Allah-u akbar, Allah-u akbar. La ilahe illa Allah-u, Allah-u akbar. Allah-u akbar, wa lillahi lhamd. Allah-u akbar, Allah-u akbar, Allah-u akbar. Allah-u akbar, Allah-u akbar, Allah-u akbar. La ilahe illa Allah-u, Allah-u akbar. Allah-u akbar, wa lillahi lhamd. Baik, teman-teman kita berada di sesi yang terakhir. Kemudian, besok insya Allah kita akan menunaikan sholat eid. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali di sebagian wilayah ada yang masuk zona merah. Sehingga ditunaikan di rumah. Saya ingin memperjelas dulu. Sudah kami terangkan di kultum edisi Aku Suka. Namun barangkali ada beberapa pertanyaan untuk besok. Yang masih mengganjal di kawan-kawan. Jika ada, Anda bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin kita bisa diskusi 1-5 menit. Jika memang ada yang ingin ditanyakan untuk teknis besok. Jika tidak ada, kita bisa berdoa. Dan saya sampaikan nanti informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, boleh diangkat tangannya kalau ada yang ingin memperjelas materi besok. Atau dianggap sudah cukup. Ya, teman-teman boleh angkat. Nanti saya bisa lihat dari sini. Baik, silakan. Mas dari sebelah kiri. Silakan, silakan. Namanya disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Didin. Dari Rembang. Rembangnya di mana? Dari Rembang, Mas. Oh, Lembang. Baik, Bandung. Lembang, Bandung. Baik, silakan. Langsung saja. Baik, salat menggunakan master dalam kondisi yang dororat boleh diperkenankan. Baik. Hukum asalnya dalam kondisi yang biasa, sifatnya makroh. Ya, tidak disukai. Baik, jadi kalau Anda menghadap pada pimpinan, pimpinan tidak suka kan tidak enak kan? Sekarang kita menghadap kepada Allah dalam kondisi kita menggunakan masker, penutup dalam kita akan beribadah kepada Allah. Kondisi normal itu dianggap makroh. Sepakat ulema di sana. Namun dalam kondisi yang dororat, yang sekiranya kita kalau tidak menggunakan akan berdampak kepada kesehatan, maka berlaku kaedah fiqih di sini. Kaedah usulnya berkata, Dalam keadaan dororat, jangankan yang makroh, yang dilarang pun, yang haram, itu menjadi hukum boleh. Contoh misalnya, contoh ini kasus yang paling tinggi, yang kasus haram misalnya. Makan daging, diantara yang diharamkan babi misalnya. Dalam kondisi yang sangat dororat, tidak ada makanan-makanan yang lain, terjebak di satu tempat, hanya ada babi saja. Maka kalau tak makan akan berdampak pada kesehatan, menyebabkan kematian. Itu boleh mengonsumsi setelah dimasak, dimakan, untuk menghilangkan lapar saja. Dalam kondisi itu mencari situasi yang baik, sehingga mendapatkan makanan yang halal. Jadi saya ingin katakan situasi yang tertentu dororat, yang haram saja diperkenankan dalam kondisi saat itu. Apalagi yang makroh, maka boleh hukumnya. Dan ini, dalam kondisi kekinian, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jazakallah khair. Yang lain, ada lagi? Baik, tidak ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Dengan siapa? Baik, silakan, diangkat tangannya. Assalamualaikum. Bergantian, mas. Yang belum. Ya, saya mau nanya, mas. Kalau di Indonesia baru ini kan kebetulan juga ada yang merah. Ya. Ya, keusiannya mungkin tidak diperkenalkan untuk sholat. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik, Anda suaranya tidak sempurna terdengar, putus di tengah-tengah. Yang saya tangkap bahwa Anda ada di zona merah. Kemudian, saat akan menunaikan sholat di keluarga perempuan dalam kondisi sedang tidak bisa menunaikan sholat karena hadnya. Ya, itu yang ditanyakan ya. Baik, yang pertama ada dua kasus di sini. Yang bagian pertama, tolong teman-teman yang berada di zona merah. Baik ya. Tidak usah pesimis. Jangan merasa kecil hati. Karena kondisi ini memang telah diisyaratkan. Ya. Dengan solusinya langsung dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau teman-teman masih ingat, ya saya pernah sampaikan dalam edisi Aku Suka. Sebentar, sayang. Sebentar. Di edisi Aku Suka, bahwa Nabi pernah menunaikan sholat. Ya. Kemudian tiba masanya hujan. Ya. Di Abu Dawud, no. Hadis 1162. Kemudian saat hujan itu, Nabi memindahkan sholatnya ke masjid. Dengan alasan untuk menghindari satu keadaan yang kira-kira saat hujan bisa mengenai masyarakat muslim pada saat itu. Ya. Bukan hanya basah. Mungkin ada yang sakit. Ya. Mungkin ada yang tidak kuat hujan. Maka dipindahkan ke masjid. Maka ilatnya, diusul tiki dalam kaedah kias. Anda bayangkan, hujan saja untuk menghindari satu madarat. Ya. Itu dipindahkan dari lapang ke masjid. Maka bagaimana dengan virus sekarang? Yang kalau kita berkumpul, maka madaratnya diduga lebih kuat dibandingkan dengan hujan. Maka itu, untuk menyelamatkan demikian, ditarik ke rumah, maka tidak ada masalah. Jadi, alih-alih kita menunaikan berkumpul bisa terkena paparan virus, maka menunaikan sholat di rumah itu dipandang lebih baik pada saat ini. Apa dalil keutamaannya dari praktek zaman salaf, khususnya sahabat? Itu bisa anda temukan dalam salah satu riwayat yang dipraktekan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Idain. Ya, bab pembahasan tentang sholat dua hari raya. Di situ beliau tuliskan, bab pembahasan khusus bagi orang yang tak bisa menunaikan sholat di lapang. Kemudian, ini berlaku bagi para perempuan yang gak sempat ke lapangan, atau orang yang memang di rumah yang gak bisa ke lapang. Ya, maka apa yang dibahas di situ? Disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik r.a anhu, jama'a banihi wa ahlah. Beliau mengumpulkan anggota keluarga yang bisa memungkinkan mengikuti sholat. Jadi, kalau sekarang anda di rumah misalnya ada istri, ada putih perempuan, ada anak laki-laki yang perempuan gak bisa. Anda boleh kumpulkan yang lain. Kalau tak ada sama sekali, anda boleh tunaikan sendiri, gak ada masalah. Jadi, sholat eid, kalau tak ada kita bisa berjamah, boleh ditunaikan sendirian. Maka pada saat itu, Anas pun tidak bisa mengimami karena kondisi sudah sepuh. Maka beliau menugaskan asisten rumah tangganya, pembantunya, namanya Abdullah bin Utbah. Itu yang jadi imam. Beliau yang jadi imam, kemudian mengimami, dan pada saat itu tidak diadakan khutbah. Ingat teman-teman, beda antara Jum'at dengan Idul Fitri. Kalau Jum'at, khutbahnya diutamakan, karena itu didahulukan. Kalau Idul Fitri, sholatnya yang diutamakan, karena itu sholat yang didahulukan. Dalam konteks kita tunaikan di lapang atau di masjid, karena orang banyak, belum tentu bisa kumpulkan lagi, maka khutbah diberikan sebagai pelengkap untuk memberikan motivasi, supaya orang-orang yang kumpul, yang mungkin jarang ke masjid, mungkin jarang dengar taklim, bisa termotivasi kembali. Tapi kalau di rumah, karena kondisinya hanya terbatas, maka sebagian ulama berkata, boleh cukup sholat saja, tidak perlu dengan khutbah. Walaupun jika ada yang ingin memberikan khutbah, secara singkat, itu diperkenankan. Baik, saya kira sangat jelas informasi yang saya sampaikan. Jadi silahkan tunaikan sholatnya di rumah. Ada siapa di rumah, silahkan berjamaah. Kalau tak ada sama sekali, Anda tunaikan sendiri, dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan yang dalam kondisi suhid, saya bacakan hadithnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyampaikan, Kalau ada seorang hamba sedang uzur, baik sakit atau yang lain, atau bahkan sedang safar, tak bisa menunaikan amalan rutinnya. Entah sholat fardu, kemudian menjadi kosor, atau sholat sunnah gak sempat ditunaikan, seperti yang dulu fitri besok. Tetapi dia sering tunaikan rutin setiap tahun. Maka dia mendapatkan pahalanya, sekalipun dia tak sempat mengerjakannya pada saat itu. Dengan izin Allah SWT. Saya kira itu teman-teman sekalian, yang terakhir, ada yang dari luar negeri barangkali? Yang terhubung? Ada yang terakhir, ada yang mau bertanya lagi? Boleh angkat tangannya? Baik, silakan. Dengan siapa? Baik, silakan. Anda yang baju hijau, pakai peci hijau. Waalaikumsalam. Dengan siapa mas? Mas Kurnia dari Bandung. Mas Kurnia dari Bandung. Bandungnya di mana? Dari Kopos, sayati. Baik, silakan. Silakan, langsung saja. Saya tidak mendengar, mas. Padahal Allah, saya harus beri sakit. 5 hari gak kuasa dirinya, setar. Baik. Nah, padahal rencananya, saya itu mau dilahirkan ke pusat sawal. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda ikuti edisi Aku Suka yang terakhir tadi. Ya, saya jelaskan. Baik, di hadith muslim. Hadithnya dari Abu Ayyub al-Ansari. Nabi SAW menyampaikan, Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, maka nilainya sama seperti puasa setahun. Nah, hanya dalam kasus ini, ada sebagian saudara kita, baik yang sakit, ataupun yang akhwat, misalnya yang khidnya, dan belum tuntas menunaikan Ramadannya, maka jangan pesimis. Karena Allah menyediakan waktu lain, yang saat anda puasa di waktu itu, itu sama serupa dengan Ramadan. Ya, itu dalilnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 184. Sampai di sini, kalau kita berhenti di ayat ini, Allah ingin memberikan pesan, Allah maha tahu. Tidak semua orang Islam itu, dalam kondisi yang prima semua. Kata Allah, kalau ada yang sakit, ini anda di sini, kemarin. Atau bahkan ada yang berhalangan, seperti yang akhwat misalnya. Atau bahkan ada yang divonis oleh medis, sangat tidak memungkinkan untuk siam, karena kondisi tertentu. Baik, maka apa solusinya? Kata Allah, jangan berat hati, silahkan tunaikan di waktu lain. Kodak. Baik ya, dikodak. Jadi ketika teman-teman mengkodak, baik akhwat, yang head misalnya kemarin, atau yang sakit, tolong jangan merasa pesimis ya. Ya Allah, Ramadan sudah usai, Ya Allah, saya enggak dapat puasanya, Ya Allah, saya mesti kodak. Tidak teman-teman, cara bacanya begini, kalau kita belajar pakai fikir, kita akan mengerti. Maka cara bacanya, waktu di luar Ramadan, yang kita mengkodak siam itu, itu nilai harinya sama persis dengan Ramadan. Sama persis, karena itu, jangan tinggalkan malamnya. Jadi malam anda kiam dulu ya. Sama seperti saat Ramadan Tarawih, anda kiam, tunaikan malamnya. Hanya bedanya mungkin, enggak semua umat Islam menunaikan di waktu itu, karena ini sifatnya kodol. Tapi ketika anda tunaikan, itu sama persis dengan Ramadan, karena kalimatnya disatukan sebagai pengganti. Baik, saya mau katakan begini, saya punya spidol, ya kan? Tingginya, kalau saya ke arah tingginya, 7 cm misalnya. Terus yang ini, enggak bisa saya pakai, saya ganti dengan yang sama, 7 cm, sama-sama baru, tintanya baru, kira-kira ada perbedaan enggak keduanya? Tidak kan? Baik, maka saat kodol pun, jangan kita merasa kecil. Hanya bagaimana kita mengisi di hari kodol itu, kita kondisikan seperti kita mengisi saat Ramadan. Baik ya? Jadi malamnya, tetap kiam, kemudian tetap sahur, istighfar kepada Allah, baca Al-Quran, tunaikan banyak amalan, dan itu diutamakan. Kodol, hukumnya wajib. Sedangkan puasa 6 hari di syawal, hukumnya sunnah. Di sini berlaku fikir namanya aulawiyah, fikir prioritas. Baik, ketika wajib bertemu dengan sunnah, maka dahulukan yang wajibnya. Apalagi Anda 5 hari kan? Syawal insya Allah 29 hari. Jadi kalau 29 kurang 5, masih ada berapa? 24, maka dahulukan kodolnya dulu, kemudian tanamkan keinginan kuat untuk syawal, begitu selesai nanti kodolnya, baru kemudian syawalnya bisa Anda tunaikan. Baik, untuk kasus tertentu misalnya, baik, yang hanya dapat beberapa hari puasanya, diduga kalau saya kodol, nanti sisanya syawal gak penuh misalnya. Seperti apa gambarannya? Maka, kita bisa berlakukan kaedah pertama, khususnya untuk akhwat. Kalau gak bisa diambil semua, sebagiannya. Tapi dahulukan kodol dulu, baru nanti sisa syawal kita ambil. Misalnya walaupun cuma 3 hari, cuma 2 hari, kita niatkan ambil. Dengan niat itu, ketika kita hadirkan niatnya, maka pahala diberikan oleh Allah SWT, berdasarkan keterangan hadis Nabi, di Al-Bukhari, kitab yang pertama, Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Jadi ketika kita niatkan, itu yang diberikan oleh Allah SWT. Apakah boleh kemudian, kodol wajib dengan sunnah ini, disatukan niatnya? Ada khilaf kecil di karangan para ulama, ada yang menyebutkan boleh, tapi saya lebih cenderung kepada, satu niat untuk wajib, walaupun ditanamkan keinginan kuat, untuk yang sunnahnya sekiranya itu dapat, untuk ditunaikan. Jadi dahulukan yang fardonya dulu, kodoknya dulu, baru kemudian lanjut kepada, sunnahnya yang enam hari, boleh berurutan, boleh diselak-selak, misalnya sehari, kemudian selak yang lain, selak yang lain, semampu kita bisa tunaikan, sepanjang di bulan syawal. Saya kira itu ya, Akhil Karim, dan teman-teman yang lain, saya kira, mudah-mudahan, ini bisa bermanfaat. Tentunya kalau jawaban saya dirasakan kurang, karena kita waktunya singkat, teman-teman bisa istifada, mengambil dari ustad-ustad lain, dan insya Allah, ustad-ustad lain juga banyak pengetahuan, banyak ilmunya. Jika dari saya ada yang kurang, silahkan ambil dari teman-teman yang lain, untuk menyempurnakan, dan kita saling mendoakan, agar mendapatkan rahmat, di sisi Allah SWT. Terakhir, saya ingin menyapa yang dari Hong Kong. Ada yang dari Hong Kong? Fatali, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mohon maaf, tidak menatap ke layar, saya dengar suara Anda saja. Iya, terima kasih. Saya mohon doanya, saya disini sedang bekerja, sambil belajar di Al-Bajah, mohon doanya, semoga dilancarkan, semoga, semoga, ilmu-ilmunya bisa saya tangkap dengan sempurna, terus saya mohon doanya. Amin, Amin, Masya Allah, Masya Allah. Saya ucapkan pertama selamat, Anda bisa beraktifitas di luar, tapi masih punya kesempatan belajar, dipertahankan, dan yang penting diniatkan ikhlas, karena Allah SWT. Anda bisa buka Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Akhir ayat 282. Baik, di situ Allah sampaikan, tingkatkan taqwamu kepada Allah SWT, maka dengan taqwa itu, Allah akan menambah pengetahuan. Jadi, kalau ingin ilmunya disempurnakan oleh Allah, maka, tolong tambah taqwanya tingkatkan, taqwa dibagi dua, pertama, aspek menjalankan perintah Allah, ya, solatnya ditingkatkan, tambah sunnahnya, kemudian siam-siam sunnah, baca Al-Quran dengan baik, ya, kemudian jauhi maksiat, begitu maksiat kita tinggalkan, insyaAllah, Allah akan kumpulkan pengetahuan-pengetahuan, yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Anda kalau tanyakan pada para ulama, apa rahasia ilmu dimudahkan, maka jawaban mereka pada umumnya, adalah satu kata, yaitu tingkatkan taqwa, tingkatkan taqwa, tingkatkan taqwa. Demikian juga disebutkan isyaratnya di Quran surah kelima Al-Ma'idah, ayat 35. Ya Allah berfirman, Ya ayuhaladzina amanu taqwa Allah, wabtaghu ilaihi al-wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan taqwamu kepada Allah, dan dengan peningkatan taqwa itu, cari wasilah untuk bisa, bisa menghadirkan, atau mendatangkan apa yang kita harapkan. Jadi itu yang paling baik untuk bisa dikerjakan. Jadi kalau ada kesulitan, tingkatkan taqwa, ya, solatnya tingkatkan, doa di situ, sadaqah, nanti Allah akan mudahkan. Ini langsung dijawab di Quran surah ke-65, di akhir ayat yang kedua, ya, di awal ayat yang ketiga. وَمَيَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Siapa yang bisa meningkatkan taqwanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalur hidupnya, dan memberikan rizki dari sisi yang tidak diaduga. Semoga Allah muliakan, dan kami juga mohon doa, ya, Anda tadi sebutkan Al-Bahjah, di situ ada Ustaz Guru Mulia, ya, Buya Yahya, doakan juga beliau, semoga beliau disehatkan, dan bisa berdakwah dengan baik, dengan kita semua, dan membimbing kita semua dalam kebaikan. Demikian, terima kasih. Jazakallah khair, insyaAllah. Baik, terakhir dari Brunei, saya nampak terdengar. Assalamualaikum, silahkan. Jazakallah khair, Alhamdulillah. Dengan siapa, Pak? Haji Wafi, Wafi Osman. MasyaAllah, MasyaAllah. Fadal, silahkan. Pertama sekali, Alhamdulillah, saya beri peluang untuk bercakap pertempatan berlain dengan Ustaz. Selama COVID-19 ini juga, saya pun selalu berdengar video-video Ustaz yang sangat bermanfaat. Dan kemudahan, berlakan untuk kami, rakyat penerima dan salam, dan juga saudara-saudara semua di Malaysia, Indonesia, Singapura, dan semua di seluruh dunia agar kita bisa masalah pada kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Sebelum itu, saya mau minta penjelasan juga berlainan salat khair raya Aydun Fitri. Takpian yang pertama itu sebagai takpian yang ada kebukaan. Selepas itu, baru dikira takpian yang pertama itu, takpian yang pertama itu, adakah itu sebegini takpian yang pertama, ataupun sebegini kebukaan? Baik, pertama kami bersyukur bisa bercakap dengan Anda, Tuhan Wafi, dan semoga Allah muliakan Anda dan saudara-saudara kita di Brunei Darussalam. Kami mencintai Anda semua karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa dijaga sebagai rakyat serumpun dan dipersaudarakan baik di dunia ataupun di akhirat, insyaAllah. Titip salam kami, ta'zim kami pertama untuk saudara-saudara Muslim kami di sana. Kemudian yang kedua terkait soalan Anda, hadith dari Nabi SAW yang terhubung tentang perihal takbir dalam solat idain, baik idul fitri ataupun idul adha. Jadi, kalau disatukan keduanya disebut idain, idul fitri, idul adha. Di sini, redaksinya hanya menyebutkan bahwa Nabi SAW bertakbir pada rakyat pertama, sabahan, tujuh, kemudian yang kedua, khamsan. Di rakyat yang kedua, khamsan, lima. Sehingga dikenal dengan istilah takbir tujuh dan lima. Takbir tujuh dan lima. Dari sini, para ulama kemudian berbagi pendapat. Terbagi pada pendapat. Mereka membagi jenis takbir dalam solat pada dua yang telah diketahui dalam solat-solat biasa, yaitu takbiratul ihram dan takbir intikal. Ketika ada redaksi di idain ini dengan tambahan tujuh lima, maka mereka mengistilahkan dengan takbiratul zawaid. Takbirat, takbir yang banyak, lebih daripada satu dan dua, kemudian sampai tujuh dan lima, zawaid tambahan. Dari yang dua tadi. Apa yang dua itu? Satu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang menjadi pembuka dalam solat. Jadi solat dibuka dengan takbir, disebut takbirnya takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena saat bertakbir, kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu di sini, menurut hadith Muslim, nomor hadith 397, rawinya sahabat Abu Hurairah, disandarkan pada riwayat Khalad bin Rafiq az-Zurayqi. Nabi memberikan contoh, angkat tanganmu, hadwaman kibayi, sejajar dengan dadak di sini. Atau boleh menurut hadith riwayat An-Nasai, yang nomor hadith 1101, itu sejajar dengan daun telinga di sini. Nah, tapi baik diangkat sejajar begini, ataupun seperti ini, itu disebut dengan takbirnya ihram. Ya ihram dari kata, akar katanya haram, haram itu tak boleh, ditinggalkan, dijauhi, ditanggalkan. Jika ditambah dengan hamzah, hamzahnya izalah. Artinya apa? Mencoba untuk melepaskan, meninggalkan, menjauhkan segala yang dilarang Allah saat sholat. Kerana itu, kita mengatakan dalam riwayat Abu Daud, nomor hadith 857, Nabi bercakap, فَيَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ Katakan اللَّهُ أَكْبَرُ Apa artinya? Dalam sholatnya hanya Allah yang besar. Yang lain tinggalkan, buang semua urusan dunia ke belakang. Tinggalkan. Kerana itu, takbirnya disebut ihram. Saat bertakbir, kita meninggalkan semua yang tak ada hubungannya dengan sholat. Kita tinggalkan semua yang tak ada hubungannya dengan sholat. Jadi, buang semua urusan dunia ke belakang. Maka ini, takbir pembuka disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian, dalam takbir biasa, kita ada berpindah dari gerakan berdiri, pindah ke rukuh. Dari gerakan i'tidal, pindah ke sujud. Dari sujud, kita bangkit. Untuk bisa menunjukkan kita pindah itu, dalam bahasa Arab, pindah disebut intikal. Intakala yantakilu intikal. Nah, saat kita berpindah untuk memberi isyarat kita pindah, kita pun mengucap takbir Allahu Akbar. Maka saat kita mengucap takbir Allahu Akbar, kita berpindah. Maka takbirnya disebut takbir intikal. Jadi, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal yang menunjukkan perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Ini bermanfaat khususnya dalam saat menjadi imam. Karena patokan untuk makmum itu mendengar suara imam. Takbir. Bukan melihat gerakannya. Jadi, ketika imam berkata Allahu Akbar, makmum berkata, makmum kemudian bergerak. Imam merukuh Allahu Akbar, makmum bergerak. Maka takbirnya disebut apa? Intikal. Di luar takbiratul ihram dan takbir intikal yang dua tadi, maka khusus untuk sholat idain ada hadith menyebutkan tujuh dan lima. Sebagai tambahan dari yang tadi. Tambahan disebut zawaid, maka dikenalah dengan takbir. Zawaid, takbir, tambahan. Kapan dilakukannya? Dilakukan saat kita memulai takbir setelah takbiratul ihram. Memang di sini ada dua pendapat ringan di kalangan ulema. Ada yang berpendapat begini, karena Nabi menyebutkan umum tujuh lima saja, maka ada yang menghitung dari takbiratul ihram. Ini pendapat pertama. Jadi dia menghitung dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dihitung satu. Selanjutnya dia tambahkan enam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga tambahannya enam ditambah dengan takbiratul ihram satu menjadi tujuh. Ini pemahaman yang pertama. Baik ya? Baik. Ada pun pemahaman yang kedua, dia memisahkan takbiratul ihram dengan takbir tambahan. Dia menilai, oh takbir yang tujuh kata Nabi itu, itu tambahan selain yang takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram takbir khusus untuk membuka solat. Jadi saat dibuka, Allahu Akbar, takbiratul ihram, tambahannya yang tujuh itu. Ini yang dimaksud tujuh. Jadi dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai tujuh kali. Di selat-selat dia bertakbir, boleh dia diam berdasar madhab maliki. Misal, Allahu Akbar, diam. Takbir lagi, Allahu Akbar. Boleh dia berucap tasbih, tahmid, takbir dalam madhab syafi'i. Di Brunei mungkin diperhatikan madhab syafi'i. Jadi boleh dia menggabungkan takbir, tahmid dan tasbih. Kalau ingin gabungkan ketiganya, maka seperti kita bertakbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrataw wa asila. Allahu Akbar kabira, takbir. Walhamdulillahi kathira, tahmid. Wa subhanallahi bukrataw wa asila, tasbih. Jadi begitu anda bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrataw wa asila. Allahu Akbar. Demikian sampai tujuh. Lalu untuk takbir rakaat kedua, anda dari sujud, bangkitkan. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu bukan takbir zawaid, itu takbir intikal. Berpindah dari sujud, ke berdiri kembali. Setelah berdiri, baru anda takbir lagi, mengangkat tangan sebanyak lima kali. Jadi ini yang disebut dengan takbir tujuh dan lima. Hanya beda pendapat, dimulai saja, rakaat pertama, di awal. Jadi ada yang berpendapat tujuh, digabung dengan takbiratul ihram, ada yang berpendapat dipisahkan, takbiratul ihram sendiri, kemudian ditambah tujuh dengan zawaid. Mana diantaranya yang benar Ustaz? Keduanya benar, karena itu ijtihad para ulema, dari satu hadith yang zawah. Yang salah, sudah tak solat, menyoal pula. Baik, saya kira itu ya, akhil karim, semoga Allah muliakan anda. Dan sekali lagi, salam untuk yang di Brunei, kami mencintai anda kerana Allah SWT. Baik, saudara-saudarikum, saya kira, tidak memungkinkan waktunya, untuk kesemua kita berdiskusi. Namun demikian, saya ingin menyampaikan, bahwa jika ada, apa yang saya sampaikan benar, itu petunjuk dari Allah, silahkan anda semua bisa amalkan. Jika ada yang kurang pun, itulah saya sebagai manusia, saya minta maaf, beribu-ribu maaf. Jika ada kekurangan selama aku suka, ada yang tidak tepat, anda cukup saja. Kemudian tinggalkan, cari pendapat Ustaz lain, dan sampaikan pada kami, untuk kami koreksi, dengan penuh kerendahan hati, karena Allah SWT. Baik, sebagai rasa syukur kami, teman-teman yang tergabung, data anda insya Allah nanti akan tercatat di kami, dan insya Allah kami akan siapkan paket khusus, bagi nanti yang terpilih untuk kami umumkan, sebagai hadiah yang kami sampaikan, tahadudh bin I'mat, dengan kebahagiaan kita masuk pada momentum Idul Fitri, pada saat ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, untuk teman-teman semuanya, semoga Allah sehatkan kita, muliakan kita, rahmati kita, dan kita berjumpa insya Allah, setelah menunaikan ibadah, Idul Fitri dalam pertemuan yang lain. Informasi, setelah Idul Fitri, Mushaf At-Taisir, yang terbaru, insya Allah akan masuk proses cetak, setelah tuntas kita cetak, nanti saya akan mengundang, teman-teman semua, yang kemarin ikut berpartisipasi, komen, minta dan sebagainya, nanti kita akan hadirkan undangan, dan kita akan umumkan di situ, karena nanti saya akan berikan bonus plus, jadi bukan hanya menyampaikan Mushafnya, nanti dengan sistem tertentu, tapi juga nanti kita akan ikat, jadi sebuah satu sistem pelajaran, yang nanti kita akan bimbing langsung, dengan para trainers kita di sini insya Allah. Demikian salam untuk teman-teman, sekeluarga seluruhnya, terakhir saya perkenalkan, dari kru Aku Suka, siapa ini samping saya, kumpul di sini, Kak Amil mana, Mbak Amil, Mbak Fir, ini ya, ini kita semuanya ada di sini, teman-teman sekalian, kru kita, siapa lagi ini, ayo Mas, ini Mas, ini kita berada di, Studio Quantum Arial Institute, di gedung kami, di Bekasi, dan memang dekat dengan, tempat kami, atau kediaman kita di sini, jangan dulu ini, teman-teman, gabung, ayo sini, sudah, ini, ini behind the skin, ini ada Mas Fadri, di sini, kemarin waktu puasa, jadi Mas Sahari, kayaknya sahur, sekarang sudah selesai, jadi Fadri, ini Mas Fatul Huda, ini dua-duanya kameramen, ini tanggung jawab, jadi kalau ada miring-miring, ini nih, orang-orang ini, ini yang ngaji nih, si kecil lincah, ini Amelia Habibatul Mustafa, baik, di belakang, lancar, 183 sama 1, lancar, ini, ini Mas Razuki, teman-teman, yang mengatur sistem, di belakang, untuk jaringan kita, kemudian, yang sebelah pojok, itu ada Kang Duni, Mas Pirdaus, ini kepala projeknya, teman-teman, untuk di program Aku Suka, dan Adih Dat Official, ada, ini, ya, artis hijrah, baik, Pak Aryadi, yang bersama kita, juga, satu lagi, Sat Taufik, Sat Taufik di program PKU, Pendidikan Kadar Ulama, jadi nanti setelah Idul Fitri, ini rahasia sebetulnya, coba kita bagi, nanti setelah Idul Fitri, kita akan buka program khusus, angkatan ketiga, ya, angkatan ketiga, untuk pendidikan Kadar Ulama, jadi kami didik di sini, nanti setelah dengan saya, setahun dua tahun, akan dikirim keluar, untuk belajar, yang kami siapkan, jadi Kadar Ulama ke depan, ya, sekarang ada yang, angkatan satu dua, ada yang sudah di Al-Azhar, ada yang di Madinah, ada yang di Sudan, dan ada yang di Turki, ya, jadi nanti mudah-mudahan pulang ke Indonesia, kalaupun saya wafat, bisa gantikan saya kemudian hari, insya Allah, ya, ini ada, terakhir ini putasnya ini, ini Muhammad, siapa namanya? orang kentau, orang kentau, orang kentau, ini Muhammad, hamilul Quran, ya, baik, Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, teman-teman sekalian, kita di sini, sudah, Alhamdulillah, kondisinya baik, dan kita berkumpul di sini, ini tinggal di sini semua, teman-teman sekalian, jadi kalau disebut, satu rumah, ya ini satu rumah semua di sini, jadi tinggalnya di sini, ini tidak keluar, jadi kita juga lockdown sama, ini teman-teman yang tinggal di kantor, ini sudah 30 hari ya, dari sejak Corona gitu, dan memang ada yang tinggalnya di sini, jadi kita tidak berbaur keluar, jadi insya Allah, kalau pun ini dekat-dekat, memang sebelumnya sudah dekat, ya, dengan izan Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih, semoga Allah muliakan kita, kita berjumpa kembali di lain kesempatan, subhanakallahumma, wabihamdika, syadu'allah ilaha illa anta, astagfiruka walatubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik, cukup ya, baik, terima kasih, ayo, Assalamualaikum, depan, Assalamualaikum, baik, Assalamualaikum Mbak Amel, ayo kita siap-siap, baik, Bismillah,